Kalau orang body stretching, lalu kayak nggak bisa imbang. Gerakan-gerakan yang butuh keseimbangan, goyang-goyang terus. Ini faktor apa? Tentu banyak. Yang pasti pertama faktor U, faktor usia. Tapi saya 60 tahun, keseimbangan masih bagus karena latihan. Jadi pertama faktor usia, karena terus terang kalau usia itu semuanya sudah misalnya bisa rusak karena nggak dipakai, atau rusak kebanyakan dipakai. Orang yang misalnya tukang becak, tiap hari ngenjot terus. Bisa-bisa pas waktu umur malah otot kakinya banyak yang sakit. Tapi orang yang ngantor terus nggak pernah dipakai, itu juga sakit. Saya punya rumah cukup besar di Bintaro. Lampu yang sering dipakai, paling dua tahun mati. Dan pabriknya pintar. Garansinya setahun atau dua tahun. Kalau dia garansi dua tahun, matinya tiga tahun. Tapi saya punya rumah ini, ada lampu yang jarang dipakai. Emang rumah ini sudah 2009. Mulai masuk 2019 itu, 10 tahun. Tapi nggak dipakai, jarangnya. Satu persatu mati. Itu lampu gantung yang di atap, yang di plafon. Padahal plafon saya itu 14 meter. Jadi memang rumahnya tinggi banget, dirancang supaya tanpa AC. Nah itu, lampu nggak dipakai itu, ya mati. Nah, dimainkan juga otot. Maka kita harus latih terus otot. Karena tidak seimbang itu bisa faktor saraf. Bisa. Faktor otot. Jadi otot-otot kita di kaki itu ini banyak yang dipakai. Karena dipakainya hanya untuk jalan, untuk lari, sebagian nggak digerakkan. Dengan body stretching, kita stretch, kita latihan otot, semua otot dilatih, maka nanti sampai ototnya terbentuk, kuat, pasti bisa imbang. Tapi juga ketidakseimbangan itu bisa faktor otak. Nah ini, ini yang berhubungan sama migren dan vertigo itu kan otak. Nah, ada buku yang ditulis sama Ted Herman dan Ned Herman. Ada tiga nama, namanya mirip-mirip, tapi Ted Herman dan Ned Herman ini menulis mengenai keseimbangan otak. Saya kenapa ditanya langsung, nyebutnya afal namanya. Karena saya nulis buku yang judulnya Maksimalkan Otak Anda, tapi di bawah Anda ada anak Anda. Jadi buku itu berdasarkan multiple intelligences, kecerdasan majemuk, tapi juga berdasarkan neuroplastisitas otak dan keseimbangan otak. Itu termasuk salah satu buku bestseller saya yang sudah lebih dari 60 ribu eksemplar. Tiap, habis 5 ribu jeta. Habis, 5 ribu jeta. Masuk pandemi, ah, nggak nyetak lagi. Banyak tokogram media pada tutup. Lalu orang pindah ke e-book, maka bisa dijadikan juga e-booknya ada. Di Play Store itu ada Maksimalkan Otak Anak Anda, atau anak cerdas carinya. Nah, di dalam bukunya Ted Herman dan Ned Herman, itu kalau orang otaknya tidak seimbang, baik otak kiri, kanan, depan, belakang, terlalu jauh, dengan assessment bisa dites. Termasuk sidik jari bisa melihat orang otaknya imbang apa nggak. Ketidakseimbangan otak juga bisa misalnya susah fokus. Lalu gerakan-gerakan keseimbangan sulit. Nah, sekarang satu nama lagi namanya Gerard Edelman. Itu kalau di Google, dia adalah pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. Tahun 71, sudah lama. Dan dia lain lagi. Tapi dia berkata kalau orang itu otaknya imbang, walaupun IQ-nya rendah, itu akan lebih hebat daripada orang IQ tinggi, tapi otaknya nggak imbang. Itu udah tahun 71. Maka saya belajar sudah lama. Waktu anak saya lahir tahun 92, saya sudah pakai ilmu mereka-mereka ini, dan membuat anak saya dari kelas 1 SD sampai 3 SMP, ranking 1 terus, 3 SMP menang ASEAN sepolarship, 100 orang Asia dikumpulkan pemerintah Singapura, kasih biasiswa, 100 orang pandai Asia, anak saya masih masuk 10 besar, maka biasiswa diperpanjang sampai di NUS, dan minggu lalu anak saya baru menang dari mendapat hadiah kompetisinya tahun lalu, tapi pengumumannya hari ini sudah menang nominasi, dapat award-nya 20 pemimpin grid leader internasional. Jadi dari seluruh dunia, diambil 20 pemimpin muda, anak saya baru 30 tahun, dia masuk salah satunya. Karena dia keliling dunia ini, ke Boston, ke New York, ke Guangzhou, ke Sydney, ke Brisbane, ke Eropa, untuk ngajar sebagai coach atau konsultan bisnis. Itu IQ di bawah 120. Anak nomor 2 juga dari kelas 3 SMP sampai lulus NUS, 8 tahun, mereka berdua sekolah gratis, asrama gratis, bahkan tiap bulan dibayar 1.200 dolar per bulan dibayar, sekolah saja dibayar. Waktu kerja, tangan tanya lagi. Itu saya pakai parenting dengan salah satunya menggunakan keseimbangan otak. Jadi saya ini sebenarnya magister saya itu pendidikan. Sebelum saya ngajar-ngajar olah nafas itu, saya ceramah keliling dunia ini mengenai parenting. mengenai anak yang sampai unik, customis, berdasarkan keunikan anak, anak assessment, orang tua assessment, ditentukan untuk pola parenting-nya. Nah, kalau seorang pola hidup sehat. Tapi sebenarnya ilmu saya itu lebih kuat, lebih lama di situ. Nah, di dalam ilmunya Gerard Edelman, supaya ada dasar teorinya, dasar wawasannya, kalau otaknya imbang, maka juga hidupnya imbang, badannya imbang. Jadi bukan hanya cuma, makanya pola hidup itu bukan cuma badan. Otaknya imbang, nanti keputusannya juga lebih banyak imbang, tidak emosional, badannya juga imbang. Nah, sekarang kalau salah satu faktor, sekarang badannya tidak imbang. Jangan-jangan otaknya juga keseimbangannya berkurang. Nah, melatihnya gimana? Supaya kalau tadi saya cerita muter ke anak saya, hebat, karena mereka otaknya imbang. Gimana melatih keseimbangan otak? Nah, kembali lagi, Ted Herman dan Ned Herman, itu mengajarkan latihan keseimbangan badan. Maka anak TK itu meniti papan, sudah SD, kasih izin naik sepeda. Jangan takut, belum ada kasus orang mati karena jatuh naik sepeda. Paling kecep-kecep, terperban saja. Jadi keseimbangan badan. SMP dia mau esketing, biarin saja. Belum ada kasus orang mati karena jatuh, main esketing. Kecuali main esketingnya di puncak gunung, saljunya longsor, nabrak pohon, itu kan lain lagi. Tapi kayak di mal, itu keseimbangan. Nah, kita udah umur kan? Ini kan pola hidup sehati kan 60 tahun ke atas. Atau malah kan 70 tahun ke atas. Boleh sweet, 70. Bukan 17, tapi 70. Nah, kita jaga sepedaan, jatuh nanti. Boleh aja kalau yang keseimbangan masih bagus. Tadi itu, body stretching, gerakan keseimbangan, belum imbang pegang tangan, bisa lepas lagi tangannya, pegang kursi lagi, lepas lagi, sampai bisa imbang. Nah, ini sebenarnya ilmu dari Ted Herman dan Ted Herman ini, untuk menyeimbangkan otak, latihan keseimbangan. Nanti bisa seimbang, otaknya keseimbangannya udah bagus, migran vertigo-nya sembuh. Bahkan yang sering pusing-pusing sembuh. Jadi itulah gunanya kenapa setiap hari kita selipkan, selipkan, salam semua gerakan, mau tidur, mau tidur, berakhir dengan keseimbangan. Yang bagus juga, itu yang triptus itu. Pusisi pohon, kaki ditepat-jepit, lalu tangan lurus, bisa imbang, tangan begini, bisa imbang, tangan ke atas, bisa imbang, diem aja. Jangan merem, kalau merem jatuh. Lihat satu titik. Lihat satu titik. Sampai nanti bisa hebat banget, merem gak jatuh, walaupun itu udah hebat sekali. Jadi yang paling gampang itu begini. Kenapa? Orang yang nyebrang jembatan, akrobat, kan tangannya begini. Bahkan dia pegang bambu yang panjang untuk keseimbangan. Maka kalau pertama pegang kursi, lalu tangan dilurusin. Gak imbang, pegang lagi, lurusin lagi. Udah bisa imbang dengan telurus, tangan begini, goyang-goyang, pegang lagi. Sampai nanti imbang. Saya pernah lihat seorang dokter di YouTube ngajarin orang migren vertigo, itu persis yang kita lakukan ini. Makanya kenapa orang di pola hidup sehat ini, beberapa orang migren vertigo, bukan beberapa orang lagi, gak tahu berapa belas atau berapa puluh. Kalau tiga puluh mak ada kali, Pak, saya udah sembuh dari migren, Pak, sembuh dari vertigo. Karena keseluruhan, dari olah nafasnya, dan dari bodi stretching-nya. Jadi kenapa tidak imbang? Ada masalah di otak, bisa mungkin pre, migren, pre, vertigo. Lebih baik gak usah tahu aja masalahnya apa. Tahu-tahu sembuh aja. Kecuali sudah tahu, iya Pak, saya migren, saya vertigo. Sembuh aja udah. Sembuh aja begitu. sering latihan. Itu yang mengenai keseimbangan otak. ya. Terima kasih. Anurasa YouTube. Anurasa YouTube. Anurasa YouTube.